teman-teman selamat datang di channel aku Boki Jono karena tadi mukbangnya di luar gagal sekarang aku mau masak aku mau mukbang di rumah sekarang aku mau ngerebus yang namanya sawi ini namanya sawi pait kalau di sini namanya gak tau yang penting namanya sayur pait aku mau ngerebus ini dulu habis itu nanti kita mukbang ini ngerebusnya gak usah lama-lama teman-teman kayak gini aja udah cukup biar masih kita masukin toge kita tambahin toge ya teman-teman biar kita makan sayur yang banyak terbanyaklah memakan sayur oke teman-teman sambil nunggu sayurnya mateng aku mau bikin sambal nah disini ada terasi yang udah aku goreng ya aku pengen makan sambal terasi benyit aku pakai kaldu jamur lalu kita masukkan ayam kita penyet-penyet seperti ini pemirsa mantul guys aku gak bisa makan sambil banyak-banyak kayak orang-orang lain ya teman-teman jadi aku makannya sepertinya aja mantul udah matang teman-teman kita taruh disini ya nasinya dikit aja gak usah banyak-banyak teman-teman saatnya kita mok bang ada toge nasi menur-menur ayam ini daun ketumbar dan sayur pahit cabainya aku taruh di copek ya teman-teman kalau biar gak habis nanti gak mau batir karena aku pecinta pedas tapi yang gak begitu gila cabai bukannya apa tapi karena perut aku gak kuat teman-teman oke oke teman-teman saatnya kita makan wah ini pastinya sangat enak karena tadi mau mukbang di luar kita udah gak kesampean jadi gantinya kita mukbang di rumah makanan sendiri masak sendiri masakan rumahan itu jauh lebih mantul oke teman-teman mari kita makan sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu ya amin makan-makan ayamnya pemirsa nah bagi yang pecinta telur boleh ditambahin telur tapi karena saya kurang suka telur jadi saya tidak pakai telur pakai lalapan daun tumbar hmm ternyata lalap daun tumbar itu enak juga teman-teman aku tuh lihat channel youtube-nya di titilah itu makan daun ketumbar jadinya aku kepengen hmm ternyata enak juga kemarin kan mbak titilah channel itu kan makan daun ketumbar sama sayur pakis terus aku tuh kepikiran udah lama tuh kepikiran 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 sampai sekarang akhirnya aku bisa makan daun ketumbar hmm makan yung baki daun mantapangat hmm 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 apapun makanannya minumannya air putih teman-teman dulu aku paling hobi makan sambal, makan pedas tapi sekarang maklum karena usianya sudah lanjut ya teman-teman sudah tua jadi tidak begitu berani makan pedas tidak berani makan terlalu pedas tapi tidak bisa kalau makan tidak ada rasa pedas-pedasnya itulah anehnya langsung nangis teman-teman nangis bukan nangisin sesuatu tapi karena nangisin aku paling suka sayur ini teman-teman jangan lupa selamat menikmati 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 selamat menikmati